Calon anggota legislatif DPR RI Dapil Jawa Barat 1 nomor urut 5 dari Partai PDI Perjuangan Jendri Jusman menyapa warga di kawasan Sukalila 1, Kelurahan Pasir Jati, Ujung Berung Kota, Bandung, Kamis siang. Jendri Jusman menerima beragam aspirasi warga serta berjanji merealisasikan visi misi kampanyenya guna mensejahterakan masyarakat. Beberapa hari jelang memasuki masa tenang kampanye pemilu 2019, calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Jawa Barat 1 nomor urut 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jendri Jusman menyapa warga di kawasan Sukalila 1, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung Kota, Bandung, Kamis siang. Dalam kegiatan Sapa Warga kali ini, caleg Jendri Jusman menerima aspirasi masyarakat terkait kondisi kehidupan saat ini. Caleg Jendri Jusman pun memaparkan sejumlah program visi misinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan Sapa Warga kali ini, Jendri Jusman pun berkesempatan bertemu dengan komunitas ibu-ibu Sukalila, pengrajin anyaman daur ulang sampah plastik bingkisan bekas kopi. Jendri Jusman pun berjanji akan membantu komunitas ibu-ibu pengrajin anyaman daur ulang sampah ini agar berkesempatan memiliki pasar jual yang luas, sehingga dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan layak. Ini dalam rangka sosialisasi menyapa warga di Sukalila ini, saya mampir ke desa sini untuk melihat kegiatan ibu-ibu yang sedang khusuk sekali menganyam daur ulang sampah ya, dari bungkus kopi. Tapi hasilnya luar biasa, sangat bagus, seolah ini dikerjakan kan mesin gitu, padahal oleh tangan ibu-ibu yang usianya lumayan ya, sedahan setengah abad. Nah kerapannya sendiri mungkin, apa ada visi dari bapak sendiri untuk membantu masyarakat? Ya itulah, ini ibu-ibu ini sangat kreatif saya lihat, sangat kreatif. Tapi yang kurang mungkin ya market ya, bisa dibantu nanti marketnya baik dalam dan luar negeri. Ini tidak harus saya jadi caleg, ini memang suatu keharusan panggilan seorang warga Indonesia yang peduli terhadap masyarakatnya. Ini saya rasa wajib dibantu, apalagi oleh caleg yang sudah jadi kesenayan. Tentu mereka harus ingat siapa yang mendukung, siapa daerah pilihan yang mendukung mereka gitu. Sementara itu, warga Sukalila mengapresiasi kegiatan sapa warga yang dilakukan caleg Jendri Jusman. Warga pun berharap agar sosok Jendri Jusman dapat mewakili masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan dengan kebijakan-kebijakannya yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jendri Jusman yang telah hadir ke rumah saya ini, mudah-mudahan Bapak Jendri Jusman oleh Allah dijadikan atau semuanya jadi caleg yang benar-benar, itu bermakna atau yang sayang kepada rakyatnya atau masyarakatnya. Harapannya saya sebagai pemuda milenial khususnya di masa kini gitu ya, zaman now, harapannya adalah bagi siapapun yang terpilih sebagai calon magistratif yang duduk di kursi DPR, mudah-mudahan di mana terpilihnya mereka bisa amanah menjalankan apa yang telah disampaikan itu benar-benar, tidak ingkar janji gitu ya. Jadi intinya mudah-mudahan Bapak Jendri ini di mana terpilih, semoga menjadi pemimpin yang terbaik, yang bisa menjalankan aspirasi dari rakyat. Jendri Jusman pun berjanji, jika nanti dirinya berkesempatan terpilih menjadi anggota legislatif DPR RI, pihaknya akan berusaha merealisasikan visi-misinya, serta mewujudkan aspirasi masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam berbagai aspek, khususnya masyarakat Dapil Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi.